Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul anime Kimi no Nawa membahas pacaran dalam Islam Dan satu lagi topik yang berjudul anime One Punch Man dan Islam sebagai solusi bagi Jepang Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video yang berjudul Cara Naruto memberantas terorisme Oke tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Kasus terorisme kembali mencuat di negeri ini Setelah beberapa hari yang lalu Kembali terjadi adanya aksi teror di salah satu rumah ibadah Dan juga di salah satu kantor polisi di Indonesia Dari pola serta motivasi dari sang teroris ini pun sebenarnya sama saja Dengan motivasi-motivasi para teroris-teroris yang terjadi di masa lalu Yaitu bunuh diri mengatasnamakan jihad visabilillah Ya kalau saya bisa katakan sepertinya para teroris-teroris tersebut kurang update dengan perkembangan zaman Hal ini dikarenakan jihad dalam bentuk peperangan hanya dilakukan jika umat islam di negeri ini Sedang diperangi dalam bentuk peperangan yang sesungguhnya Sedangkan di Indonesia sendiri Yang merupakan negara muslim mayoritas terbesar di dunia ini Tidak sedang diperangi oleh kaum manapun Agama manapun dan negara manapun Itulah kenapa saya katakan para teroris-teroris tersebut sepertinya kurang update dengan keadaan yang terjadi saat ini Namun yang membuat saya kebingungan ternyata bukan hanya hal itu saja Terorisme di negara ini telah eksis sejak lama sekali Bahkan aksi-aksi terorisme tersebut telah terjadi sejak saya masih kecil Namun yang jadi pertanyaan adalah Kenapa di zaman yang telah modern seperti saat ini Organisasi-organisasi dan ideologi-ideologi terorisme seperti ini Masih bisa berkembang sedemikian rupa Padahal baik itu semua gembong dan para pemimpin teroris di masa lalu Maupun organisasinya itu sendiri telah dihancurkan dan diberantas Hingga ke akar-akarnya Namun teroris-teroris muda selalu bermunculan ke permukaan Sebagai generasi penerus dan pengemban tugas vilain utama bagi organisasi keamanan dan pemerintahan dunia saat ini Saya khawatir hal ini disebabkan karena salahnya penanganan Yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah dunia khususnya Indonesia Untuk menangani permasalahan terorisme di negara tersebut So, jika teroris adalah vilain, maka sebenarnya kita harus belajar dari anime-anime bergenre saunen saat ini Dan bagaimana cara mereka menaklukkan dan menanggulangi permasalahan yang disebabkan oleh vilain dan musuh-musuh yang ada di dunia mereka masing-masing Ya, berbeda dengan anime bergenre saunen zaman dahulu Anime saunen saat ini justru banyak menceritakan tentang seorang vilain atau kelompok vilain yang justru memiliki tujuan yang idealis Namun memiliki jalan dan cara yang salah dalam mencapai tujuannya Misalnya sang vilain menginginkan menciptakan dunia yang damai tanpa peperangan namun dengan cara-cara yang ekstrim seperti pembunuhan dan pembantaian Lalu ada juga vilain yang memiliki motivasi untuk menciptakan dunia yang adil dalam tanda kutip menurut mereka Namun dengan cara-cara yang salah yaitu menasebitkan dirinya sebagai Tuhan dan masih banyak yang lainnya Dan kebanyakan dari anime-anime tersebut bisa dikatakan bahwa tujuan dari sang protagonis dan antagonis alias vilain dari serial tersebut Yaitu memiliki tujuan yang sama Namun jalan yang mereka pilih saling bertentangan satu sama lainnya Dan kita sebagai penonton dilibatkan dalam hal ini untuk memilih mana yang benar dari kedua jalan tersebut Contoh paling mudah dan relevan dengan masalah ini adalah bisa kita temukan dalam salah satu serial paling populer di dunia yaitu Naruto Ya di serial Naruto kita diperkenalkan dengan sebuah organisasi teroris yang bernama Akatsuki Organisasi ini sendiri adalah salah satu vilain utama dari serial ini Dan menjadi dalang dari semua kekacauan yang terjadi di dunia Naruto Karena berbagai misi-misi pembunuhan yang mereka lakukan Terlebih lagi anggota-anggota dari organisasi tersebut adalah para buronan-buronan yang paling dicari di dunia Naruto Dan diceritakan pula bahwa tujuan dari dibentuknya organisasi Akatsuki adalah untuk menciptakan kedamaian di muka bumi Ya, Pain sebagai pencipta sekaligus pemimpin dari organisasi ini ternyata memiliki sebuah visi dan idealisme yang tinggi Dan ia selalu ingin mencapai tujuannya yaitu menciptakan dunia yang damai tanpa peperangan dan pertentangan Hal itu mungkin disebabkan karena masa kecilnya yang penuh dengan kenangan-kenangan buruk tentang peperangan Ya, walaupun tujuannya mulia dan sangat idealis Namun cara yang dia pilih justru adalah cara yang salah Karena dia berusaha untuk menjadi Tuhan di dunia Dengan cara mengumpulkan semua senjata-senjata pemusnah masal yang ada di dalam dunia Naruto Yaitu para siluman-siluman berekor yang merupakan bagian dari tubuh Jubi So, dari deskripsi tentang Akatsuki di atas sepertinya ini sangat relevan dengan apa yang terjadi di dunia nyata Seperti yang kita ketahui, kebanyakan organisasi-organisasi terorisme yang ada di dunia saat ini adalah berafiliasi dengan organisasi ISIS yang berbasik di Irak Tujuan dari ISIS sendiri adalah menciptakan kekhalifan di muka bumi Secara ideologi, mungkin kita harus mengakui bahwa ideologi yang diemban oleh mereka itu adalah sebuah ideologi perdamaian Karena seperti yang kita ketahui bunyi dari ideologi tersebut sendiri adalah Seluruh umat Islam di dunia dipimpin oleh satu kepemimpinan Dan semua umat Islam di dunia dilindungi oleh satu kepemimpinan Yaitu kepemimpinan mutlak seorang khalifah Dan karena bunyi ideologi ini pula dalam sejarah Kekhalifahan selalu berusaha untuk melindungi seluruh kepentingan umat muslim di dunia Seperti pendidikan, kesejahteraan, peribadatan dan lain-lain Namun semua itu berakhir sejak kekhalifahan terakhir di dunia yaitu Turki Usmani alias Ottoman dihapuskan dalam sejarah Nah hal inilah yang ingin ditegakkan kembali oleh para teroris-teroris tersebut Namun seperti Akatsuki, tujuan mulia tidak akan bermakna apa-apa jika jalan yang ditempuh untuk mencapainya adalah jalan yang salah Ya, apa yang dilakukan teroris untuk menegakkan kekhalifahan adalah cara yang salah Untuk menegakkan kekhalifahan dengan cara bunuh diri, meletakkan diri lalu melukai orang lain Baik itu muslim maupun non muslim, hal itu jelas sangat bertentangan dengan apa yang terkandung dalam ajaran Islam Dan khususnya dalam sejarah munculnya ideologi khilafah itu sendiri Ya, jika kita berlandaskan dari sejarah, bagaimana awal-awal ideologi ini ditegakkan di muka bumi Tepatnya ketika Rasulullah SAW berusaha untuk menegakkan kekhalifahan di Madinah dan sekitarnya Hal itu dilakukan dengan cara atau jalan perdamaian Yaitu menandatangani perjanjian yang dinamakan biagam Madinah dengan para penduduk-penduduk Madinah yang bisa dikatakan sangat heterogen Karena terdiri dari orang-orang Yahudi, orang-orang Arab dan sebagian orang-orang Kristen Sedangkan sejarah-sejarah peperangan yang biasanya digaungkan oleh beberapa kalangan Justru diakibatkan karena pemerintahan kekhalifahan Islam yang secara de facto telah berdiri di tanah Madinah Diperangi terlebih dahulu oleh para pemberontak-pemberontak yang berusaha menggoyangkan negara tersebut Selain itu, ada juga yang disebabkan karena mereka mencoba untuk memerangi negara tersebut dengan cara membunuh para utusan-utusan negara Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ideologi khilafah itu sendiri adalah sebuah ideologi perdamaian Karena dengan ditegakkannya kekhalifahan di muka bumi Maka negara-negara terjajah seperti Palestina, Rohingya, dan etnis-etnis Islam lainnya akan dilindungi oleh sebuah sistem politik bernama kekhalifahan Yang saya tidak habis pikir sebenarnya adalah Dari mana para teroris-teroris tersebut mendapatkan ide untuk melakukan bunuh diri dengan tujuan berjihad membunuh para kaum non muslim Padahal jika kita mengulik dari sejarah-sejarah yang terjadi selama pemerintahan kekhalifahan masih ada Justru selain melindungi umat Islam di seluruh dunia, tugas seorang khalifah adalah melindungi kaum non muslim yang tinggal di wilayah kekuasanya Ya seperti yang telah saya katakan di video saya sebelumnya yang berjudul anime Attack on Titan dan Zionis Israel Bahwa di masa sekitar perang dunia ke satu, bisa dikatakan Eropa sedang dilanda dengan sebuah ideologi bernama antisemit Di mana orang-orang Yahudi saat itu terusir dari tanah Eropa dan sebagian juga terisolasi di sebuah distrik miskin yang berada di negara-negara Eropa Dan faktanya bahwa ternyata hanya kekhalifahan Turki Usmani yang bersedia menampung para orang-orang Yahudi tersebut di negaranya Dan diperbolehkan tinggal di mana saja mereka mau Dan dari sumber laman Wikipedia juga disebutkan bahwa Di masa ketika pemerintahan kekhalifahan masih berkuasa di Andalusia, Spanyol sekitar abad ke-9 Gerakan-gerakan kemartiran atau pemberontakan terhadap khalifah bahkan tidak didukung oleh pihak gereja Karena pemerintahan kekhalifahan Islam pada saat itu sangat adil dalam memperlakukan kaum non muslim di wilayahnya Dari fakta di atas, telah jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris-teroris tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dalam ideologi khilafah itu sendiri Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi dan memberantas para teroris-teroris ini sampai ke akar-akarnya Sehingga tidak akan ditemukan lagi yang namanya generasi penerus-penerus mereka yang kembali melakukan aksi memalukan tersebut Bila kita mengacu pada cara-cara yang ditempuh oleh para protagonis yang ada di dalam serial Naruto Maka jalan terbaik untuk memerangi teroris tersebut adalah dengan cara menghancurkan ideologinya Sepertinya kita telah sama-sama mengetahui bahwa akhirnya pemimpin dari Akatsuki yaitu Pain Akhirnya tobat setelah dia sadar dengan kesalahan dari cara yang ditempuhnya untuk mendapatkan tujuan idealisnya Ya kesadarannya tersebut didapatkannya karena sebuah kata-kata idealis dan ceramah yang dilakukan oleh sang tokoh protagonis yaitu Naruto Dan hal itu pun akhirnya memutarbalikkan argumen-argumen yang dikemukakan oleh Pain dan menghancurkan keyakinannya Dan akhirnya ia menemukan cara baru untuk mewujudkan apa yang ia yakini Ya hal ini menunjukkan bahwa cara terbaik untuk menghentikan aksi terorisme dan peperangan adalah dengan cara menyerang ideologi yang diakininya Karena memang dasar dari pemikiran dan tindakan adalah ideologi Dan di masa saat ini justru yang lebih berbahaya adalah perang ideologi dibandingkan perang dengan menggunakan senjata dan kekerasan Ya jika kita mengambil kesimpulan dari apa yang dicontohkan dalam anime Naruto Sebenarnya inilah tugas kita bersama sebagai protagonis di dunia ini Baik itu rakyat sipil, pemerintahan dan polisi sebagai pengayuh masyarakat untuk lebih menekankan penyerangan terhadap ideologi para teroris-teroris tersebut Kita harus menunjukkan bahwa cara yang mereka tempuh dalam mendapatkan tujuan idealisme mereka adalah cara yang salah Tunjukkanlah pada mereka bagaimana sebenarnya cara menegakkan khilafah yang benar dan baik Sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam Sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam sejarah-sejarah Islam Serta apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Ya memang sih sebenarnya langkah ini juga telah ditempuh oleh para ulama-ulama dan pemerintahan di Indonesia Dalam menaklukkan ideologi-ideologi yang berlandaskan kekerasan tersebut Namun yang saya lihat sepertinya ideologi yang dipersiapkan untuk memerangi ideologi teroris tersebut justru sedikit keliru Karena apa yang disampaikan kepada mereka justru adalah ideologi khilafah Yang berlandaskan pada argumen bahwa Indonesia adalah negara dan presiden Indonesia adalah khalifah Jika kita telah lebih jauh pastinya konsep ini akan segera ditolak oleh para teroris tersebut Karena kata kunci dan tujuan dari penegakan khilafah itu sendiri adalah sebuah idealisme Yang bertujuan untuk menyelamatkan Palestina, Rohingya dan kaum muslim lainnya di dunia dari segala penindasan Dengan menggunakan sebuah sistem politik yang sistematik sebagai pelindung umat Islam di dunia So itulah alasan kenapa terorisme tetap tumbuh subur di negeri ini Karena ideologi yang ditawarkan oleh pemerintah dan ulama-ulama yang berusaha menyadarkan mereka itu tidak memenuhi harapan idealisme mereka Karena itulah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara memutarkan pemahaman mereka tentang menegakkan ideologi khilafah Dari sesuatu yang berbentuk kekerasan menuju penegakan ideologi khilafah yang sebenar-benarnya Yaitu dengan cara musyawarah, berdakwah, berpolitik, aktif dalam kegiatan organisasi partai ataupun kegiatan positif lainnya Dengan tetap berlandaskan ideologi dan idealisme yang mereka yakini Itulah konsep pemberantasan terorisme yang menurut saya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam anime Naruto Dan yang paling penting adalah efektif untuk diterapkan dalam kehidupan nyata Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Cara Naruto Memberantas Terorisme Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para ibu-ibu barokah di seluruh dunia Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat, Egagology Sub indo by broth3rmax